hai hai yuk Hai kemarin tuh sampai mana sih udah saya nggak apa-apa belum itu Hai karena sebenarnya kamu tuh udah bisa main Hai sebenernya jenis Pak saya kalau itu pilih yang kayak teru gitu jadi nggak pas iya 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 tapi selebihnya kayak pilih-pilih pendek sih iya disuruh masalah ketika ketika masukinnya nggak pas itu karena karena lo nggak tahu dia masuknya misalnya kayak gue mainin kalau harus bisa baca bahwa apa berapa not yang gue mainin tadi di-fillin 6-6 gitu loh ketika lapat lo bisa pakai paradido paradido jadi sebenarnya kalau kita main drum itu hanya membagi si Hai simetronom mau dibagi berapa satu bagi dua dua bagi tiga titik tiga crictor tengah kat MOD bagi enam ketika gue mainin kayak gini kan dibagi-6 hai amen beh n tapi itu juga bisa juga nanti ketika eh nemunya kalau ini 6 yang gampang, misalnya 2 dibawa, 4 di atas semua gampang tapi, gue selalu pakai hi-hat untuk tahu gitu ketika gue mainin paradiddle-diddle juga, misalnya hi-hat gue jalan, untuk tahu bahwa itu 6 untuk iya kan, jadi ketika-ketika gue baru pertama belajar melatih misalnya gue harus tahu gitu lah tapi kalau cuma 5, 4, 6 yang dimainin banyak gitu, jauh lebih gampang ketimbang lo mainin 4, tapi lo mainin 2-nya gitu waga patu waga patu waga patu waga patu tapi, gue minta lo pelajarin di rumah yang tadi gue mainin feel, ini adalah 4 tiles space-nya itu 4 tabu waga patu 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 wagaą Dua yang terakhir Itu terakhir 3, 4 gitu Agak 4 Jadi yang diajarin si Benny Grab Dengan yang gue kasih videonya ke lo itu Dia membuat lo ntar tau Lo akan memainkannya berapa Terus kayak misalnya gue mainkan 3 nih Tua gatua 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 Ketika lo bermain di ketukan shuffle Dia kan 3 Tua gatua 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 gatuaär Beat shuffle itu adalah beat yang dibuat Heitnya biasanya adalah Tua gatua gat Tapi2 nya dihilangin Tua gatua 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 Banyak orang bilang shuffle itu ngulek Karena tangannya biasanya ngulek Sebenernya bukan itu intinya dari shuffle Intinya dari shuffle adalah not yang lu mainkan adalah 13 jadi ketika balik lagi ke apa yang gua minta untuk lo pelajarin di rumah sebenarnya itu bukan diapalin tapi lo ngertiin sehingga nanti ketika lu praktek eh coba kalau gue mainin tiganya di bawah gimana sih kalau misalnya gue mainin tiganya di atas kalau misalnya gue mainin tiganya di kaki jadi shuffle itu adalah tuwaga 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 ini kalau tiga-tiganya gue mainin semua duanya yang tidak dimainkan jadi tuh dua tiga satu ketika gue ngomong tapi enggak gue mainkan satu dua tiga satu dua tiga satu dua istirahat gue ngucapin nah ini kemudian dimainin di high head mau mainin di high head mau mainin di right mau mainin di kaki gimana masalah tapi biasanya shuffle itu ini minimal dimainkan di high head oke sehingga ketika lu nah ketika gue mainin high head yang berubah-rubah tadi gue tetep sebenarnya memainkan di pecahan tiga Yang ketika gue pindahin ke situ Berarti gue mainin 2-3 Jadi dari situ lo bisa tau kok 1-3 ketika lo mau menerapkannya macem-macem di hi-hat, di drum Lo mulai, oh gue mainin 2-3 nya Misalnya tadi gue cuma main 1-3 doang Kalau lo mau perhatikan kayak si Vinicolaita Dia banyak mainin hi-hat hat yang kayak Tinggal dipindahin Gue tuh Suaranya aja yang berubah Tapi sebenernya intinya tetep gue mainin di 3 Jadi konsep yang diajarin si Benny Graff itu Ngebuat kita jadi bisa kreatif Terus kayak Kalau gue mainin di kaki Itu agak, tuh agak, tuh agak, tuh agak Kalau hi-hatnya juga Jadi itu kepake banget gitu Sehingga lo tau ketika lo mainin Ketika lo mainin ketukan yang dunianya 3 Kayak shuffle Rasanya aneh kalau gue mainin 3 Terus kemudian gue masukin dunia 4 disitu Itu agak 4, itu agak Dia akan jadi kini Biasanya ketika lo mainin dunia 3 Lo akan fill in-nya Akan ke bawah Pilih ini gak gini Dia rasanya Rasanya kayak 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 lo kekondangan Tapi lo pake Baju kayak gini Kayak gak Gimana sih Kayak gak masuk aja gitu Cuman kalau Kalau lo ngerti teorinya Tapi lo mau paksain Gak masalah gitu Cuman yang lain Biasanya ketika lo ngeband Dia akan Anak-anak band yang lain Kan yang tau konsep itu Kok aneh sih Anak band Gitu kan Ketika lo main Apalagi kan nanti ketika lo udah main Main track modulation gitu Terus lo main Itu sebenernya temponya sama Cuman Temponya sama Cuman terdengarnya lebih cepet gitu Kalau lo mainkan itu di band Band lo bubar langsung Ngapain Apalagi band lo gak mempelajari teori musik Gak mengerti metric modulation Gak mengerti Udah Dia kayak Dek 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 Lo gimana sih Kayak kesannya pindah gitu loh Jadi Nah itu Untuk bisa memainkan itu Untuk bisa Kreatif di permainan drum Dasar yang Benny Graff Ajarin itu Menjadi sangat penting gitu Terus kayak Kalau gue mengisi Kan biasanya Kalau satu bar itu kan Empat Berarti Tiga Tiga Jadi lo bisa Bisa Ngitung sederhana Sebenernya Cuman jumlah-jumlahan Jadi kalau Empat Masing-masing Ada Empat Satu bar itu Empat Tuh Dua Tiga Empat Tapi masing-masingnya Masing-masing hitungannya Isinya tiga Tuh Wagah Tuh Wagah Tuh Wagah Tuh Ta Dut Dut Ta 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 Dut 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 Kalau gue mau mainin yang empat Empat Sementara Tiga 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 Tambah tiga Enem Tambah tiga Sembilan Tambah tiga Dua belas Kalau gue maininnya empat Berarti Sementara Si note-nya cuma ada dua belas Berarti gue mainnya tiga Bener gak? Gak saya Dipusing Jadi Jadi Intinya adalah Kalau empat per empat Biasanya kan ketukan yang paling sederhana Itu adalah empat per empat Empat per empat adalah Dalam Lu ngitungnya empat Tuh Lalu hitungnya empat Kalau lima ya lima Kalau tiga Eh? Kalau tiga Kalau tiga Kalau tiga biasanya dia waltz Tiga 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 Itu mungkin kayak The Beatles gitu Kalau dicapain Atau kayak jazz-jazz gitu Tergantung Nanti kita akan coba dengerin lagu Dan lo akan Gue tanya Ini berapa nih? Sebenernya jadi ngitung tiga, empat, lima Atau Lu hitung Pengulangannya aja Ketika lu main Burung kakak tua Tata 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 Pengulangan disitu ya? Tata Tata Kalau empat Tata Tengga Tata 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 Ketika lu dengerin lagu Dengerin Biasanya orang kalau dengerin lagu Sepangat tuh kan Tata 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 Burung kakak Kalau gue pelanin Burung kakak tua Hingga Di jendela Nenek Sudah Itu kan pengulangannya gitu kan Jadi Itulah kenapa Sebenarnya kalau Yang disebut dengan Times signature adalah Lu mengelompokkan Hanya mengelompokkan Karena kalau Metronome Dia bisa bunyi Sampai Seratus Tuk 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 Lu bisa hitungin Sampai Seribu Tuk Wah Gak Pat Nah Udah pernah nonton Film Will Pless Oh belum Ntar lo coba cari Film Will Pless Film drummer Jadi Jadi Nanti dia dibuat Dia jadi dikelompokin Gitu loh Karena kalau Tuk Wah Gak Pat Gue bisa ngitung Sampai sejuta Tapi kalau dikelompokin Begitu Empat Empat Tuk Wah Gak Empat Jadi setiap Empat Dia bunyi Tuk Wah Gak Pak Tuk Wah Jadi kemudian ditandain Tuk Bar pertama Dua Bar kedua Tiga Bar keempat Empat Bar kelima Lima Lu suka ngeband gak Kalau ngeband Ketika lu Gak nyambung sama band Eh enggak Itu di bagian Kesitu tuh Setelah Force Atau setelah Ref Gitu kan Kita namanya Begitu kan Tapi kalau di dunia musik yang benar Itu Di bar ke tujuh puluh Lu salah Gak gitu mainnya Diitung berdasarkan bar Gitu Bar pertama Bar kedua Bar tiga Ntar gue kasih Lihat Ini musiknya Bar ke tujuh Makanya kalau lu nonton Whiplash Dia Si konduktornya bilang Kita mulai dari Bar ke tujuh puluh Kita latihan Mulai dari Bar ke tujuh puluh Gitu Jadi Kita kalau Kalau ngeband kan Yuk kita latihan Mulai dari mana Dari awal Enggak Dari ref aja Nah ref itu bar keberapa Kita mulai dari bar ke lima puluh Udah jelas Tinggal dibaca Bar nya ditandain Satu Dua Tiga Empat Bar lima puluh Oh bar 50 Dari sini Oke Lihat Oh bar nya disitu Gitu Jadi lebih detail Dia Lebih detail Sehingga ketika Sekali lo main Lo akan tahu Dan dasar dari semua itu Adalah ini Yang si Benny Griff itu Mainkan Ajarkan Bagi Tiga Tua 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 Tiga 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 Kalau misalnya Gua hanya memainkan Dua Tapi Dua Tiga Tua 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 Katukan berikutnya Gua mainin Satu Tua 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 Gua mau mainin Yang di Tua Tiga Satu Tua 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 Tną Tua 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 Jadi lu bisa main Aji coba Kertasnya, yang ini bawa gak? Lu bawa Yang ini ya Jadi Kita akan belajar Sehingga Lu mainin ini dulu deh Ketukan, shuffle Dan lu coba Feel in, karena kadang kalau gue cuman Contohin doang, tapi lu gak Ngerasain langsung Oh iya, oh iya, gue ngerti, tapi begitu lu di draft Eh, tadi gimana? Eh, tadi, iya kan? Itu, makanya gue harus melibatkan Elunya, gitu loh, elunya Karena memang tujuan akhirnya adalah Lu yang bisa, bukannya gue yang Karena gak ada gunanya, kalau cuman Tunggu tango, keren, bukan itu Tujuannya adalah lu yang bisa Mainkan beat ini Dia sederhana aja Kalau Jadi Toa, gat, toa, gat, toa, gat, toa, gat Bass drumnya jalan terus ya Jadi bass drum yang kedua Bareng sama snare Tapi jangan Bareng deh Nah, lu mainin ketukaan itu Terus kemudian lu fill in deh Apakah akan sama lu fill in Lu mainin ketukaan itu Dengan lu mainin ketukaan ini Kalau yang ini Gue bilang Yang berubah cuman akhir Bass drum sama senaranya gak berubah Gat, 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 gat Coba mainin ini ya Dan coba fill in Melakukan fill in Selamat menikmati Cuma gitu doang kok basrennya Coba lagi Ya kan begitu dicobain Kalo ngeliat cuman ah gue bisa ah itu mah gampang Begitu nyobain eh kok loh Eh lo Itu kalo gitu lo maininnya tiga berarti tua ga tua ga kan duanya ga dimainin Tua ga tua ga tua ga Aduh Gak ada so kesempatan buat fill in Lah kok jadi fokus sama ininya Coba dulu dong Biasain dulu Kenapa ga ada kesempatan buat fill in Kenapa coba Soalnya kalo saya sih terlalu ribet ininya Soalnya belum Karena belum terbiasa sama ketukan itu Terusin aja Terusin Gue pingin nyobain Lo belum pernah mainin musik-musik blues Ini standar blues banget Tau tapi musiknya gitu Tau tau Ya kan Ketukannya ini Ini udah ketukan blues yang paling standar Yang paling Pokoknya ketika lo diajakin nge blues dan lo mainin ketukan itu aman ya Ibaratnya gitu Aduh Ini coba fill in apa Apalin ini dulu Apalin dulu Biasain dulu Terus kemudian Coba lo rubah Katukannya Jadi Kan ini tadi di tua gata tua gata tua gata waktu 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 tak tuh tap jadi gambang kan cuma merubah haid-haid-haid doang gitu tua 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 gata Gatua, 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 tua, tua Cuman dua, tiga, dua, tiga, dua, jadi tiga, dua, jadi tiga Begitu pindah ke tiga, eh, kok gue Cuma mainin tiga lagi deh Mainin dua Eh, salah Mainin tiga Duanya ke angin Eh, dua, itu kan tiga semua, gatua, gatua, gatua Sudah mulai kebacaan Terima kasih telah menonton 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 Ganti Agar menonton Coba menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton Tiga menonton